Pemukaan jalan di kawasan Taman Samarinda, Samarinda sejak beberapa hari terakhir berubah. Jalan yang sebelumnya berupa puffing block kini diubah menjadi aspal. Hal tidak lazim ini menyebabkan warga heran. Rasa penasaran mereka makin bertambah setelah mengetahui puffing block yang menjadi penutup permukaan jalan tidak dilepas. Warga khawatir puffing block yang kini tertutup aspal itu akan cepat rusak dan akan mempengaruhi permukaan jalan. Bapaknya ini mas jalanannya makin mulus, cuman bawahnya itu kenapa tidak dibaikin dulu ya, baru ditampilkan. Saya tahu gitu sih. Tapi sempat rame kan di media sosial tentang ini kan. Benar, nyaman, cuman kayaknya karena kondisi bawahnya belum stabil ya, baru ditumpuk. Kalau saya lihat sih kayaknya mungkin juga bakal balik lagi. Oh gitu. Tapi kan saya kurang paham di bagian. Teknis ya? Iya benar. Tapi kalau saat ini udah enak aja kan jalan? Enak aja sih, karena kan mulus. Oke, siap. Melihat keluhan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan pihaknya sudah memperhitungkan kekuatan permukaan jalan saat ini. Puffing block tersebut sengaja tidak dilepas dengan tujuan menjadi fondasi bagi aspal agar strukturnya menjadi lebih kuat. Jika terjadi beberapa gelombang di bagian permukaan, ia memastikan kondisi tersebut tidak lagi terjadi karena sudah diratakan dengan alat berat. Dasarnya aspal itu sirtu. Pasir dan batu kerikil. Di bawah fafing ini sudah ada sirtu. Tambah lagi fafing, fafing itu sendiri bahannya sirtu. Jadi kalau kita... Kan harus dibuat dulu alas ya. Harus dibuat alas, baru kemudian aspal. Saat ini sebagian jalan di kawasan Taman Samarinda ini masih berupa puffing block. Diduga ini sengaja dilakukan karena struktur permukaannya masih kuat dan belum rusak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara tetap menolak kehadiran organisasi persatuan perangkat desa Indonesia atau PPDI di Muara Badak. Mereka menilai organisasi ini membingungkan. PAPDESI menghendaki di tiap desa itu hanya ada satu organisasi agar tidak tumpang tindih. PAPDESI. Tidak perlu ada PPDI-nya. Dikabung di siswa, otomatis kita keluar dari PAPDESI. Silahkan. Saya hanya tugas sekarang, bagaimana kita berorganisasi itu dengan baik. Kalau memang kita organisasinya harus satu perahu ini, ya mari kita sama-sama kesana menumpang. Jangan terlalu banyak perahu lah di kecamatan Muara Badak. Itu harapannya ya Pak desa ya? Kita lebih fokus ke mana sih arah perahu kita bersama. Intinya di situ. Harapannya memang tetap di satu organisasi Pak desa ya? Ya. Harapannya memang tetap di satu organisasi? Ya, satu organisasi kan lebih bagus. Sementara Ketua PPDI Kaltim menyatakan, PPDI merupakan organisasi yang tidak diwajibkan bagi perangkat dan aparatur desa. Mereka bebas memilih organisasi yang diinginkan. Karena PPDI ini banyak dari perangkat-perangkat, walaupun sebahagia. Kalau aku ketemu nanti, Alhamdulillah kita sebenarnya sudah menemukan titik temunya. Artinya dari kedua organisasi ini tidak ada namanya taksa-al. Membaik dari PPDI ataupun PAFDC atau ABDC, tidak ada memaksakan anggota untuk ikut salah satu. Tapi membebas kembali kepada asasi perangkat desa itu sendiri. Ini memperjuangkan status perangkat desa ini seperti apa? Meski sempat terjadi penolakan, namun Sekretaris Camat Muara Badak melihat ada titik terang terkait pendirian PPDI. Namun, sebagian peserta rapat tetap menghendaki agar organisasi serupa tidak berdiri. Pada prinsipnya beliau ini mendukung dan men-support. Pada prinsipnya, tetapi semuanya tentu berpulang kepada organisasi perangkat desa itu sendiri. Ada prinsipnya mereka men-support, cuma memang sebagaimana tadi kita dengarkan bersama bahwa berharap tidak banyak organisasi-organisasi yang notabene orang-orang yang ada di dalam organisasi itu juga berangkat dari atau berasal dari unsur yang sama. Meski memberi kesempatan kepada PPDI untuk berkembang, namun Pap Desi tetap akan mempertanyakan hal tersebut ke tingkat kabupaten dan provinsi. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redep Kabupaten Berau kini ditetapkan menjadi kampung bebas narkoba. Ini tidaklah mudah sebab kampung tersebut sebelumnya dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkoba. Kasubdit Direktorat Res Narkoba Polda Kaltim, AKBP Fajar Nuwardini mengatakan kampung ini dipilih agar peredaran narkoba bisa diberantas. Agar program ini terwujud, masyarakat bersama aparat akan bekerjasama. Peningkatan penyuluh ini. Dutupan posko bebas narkoba yang ada di Kutai Kartanegaraan Gunung Panjang, Alhamdulillah, semenjak terwujud. Kampung bebas narkoba ini dari Kutai Kartanegaraan Gunung Panjang, ada di daerah rawan di Kutai Kartanegaraan Gunung Panjang, dalam hal penyalahan narkoba di Kutai Kartanegaraan Gunung Panjang. Di mana saya harapkan dengan terbentuknya kampung bebas narkoba ini dapat dimakan, yang tidak menutupkan kekutai narkoba ini, sehingga menjadi seorang, khususnya di kelurahan Gunung Panjang. Dinobatkannya Gunung Panjang sebagai kampung bebas narkoba, membuat para ketua RT harus bekerja ekstra dengan memberikan edukasi dan penyuluhan ke rumah-rumah. Ini betul-betul di kalangan anak muda kita jaman sekarang ini agak susah juga, Pak. Karena apa? Nah, walaupun kita orang tua atau sebagai tokoh masyarakat juga memberikan edukasi ke mereka, masih ada satu-satu-dua orang. Tapi misalnya, Pak, ada pun giat-giat kita di lapangan, selalu memberikan edukasi ataupun penyuluhan ke warga-warga kita yang ada di gunung panjang terkait penyalahgunaan dan peredaraan narkotika. Tercatat jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di kelurahan Gunung Panjang di 2023 ada tiga kasus. Jumlah tersebut turun dibanding 2022 yang mencapai enam kasus. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.